Assalamualaikum Sobat Ayamer dari seluruh Indonesia Kemarin itu saya sudah upload video tentang panen jagung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ayamer Jumpa lagi di channel Pertanakan Blorok Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Nah ini pada malam hari ya kita harus lembur Untuk mie pel jagung ini masih bersama Teman setia channel Pertanakan Blorok Pak Yanto Dada Pak Yanto Oke ini kita bersama-sama sambil ngopi Tapi kopinya habis Kita pap mie pel jagung dulu Kenapa saya suka dengan topik anen jagung Karena yang pertama jagung memang sumber makanan berprotein tinggi untuk ayam Itu yang pertama Yang kedua Dengan menanam jagung sendiri itu kita Ya lumayan ya Kalau biaya tanamnya itu cuma paling Paling untuk apa Mencangkul lahan itu saja Dan pupuk itu kan Habisnya nggak banyak dibandingkan dengan beli jagung sendiri Beli jagung pipil utuh seperti ini di apa Di apa Di toko pakan atau di pasar itu Daripada beli mending tanam Tanam sendiri Kalau untuk dikonsumsi sendiri masih cukup lah Untuk dikonsumsi ayam sendiri masih cukup ya Pak Yanto ya Oke Karena kalau beli harga jagung sekarang 7 ribu Kalau di tingkat pasar yang sudah dipipil Agak kering dan diseleb Itu 10 ribu Tapi kalau nanam sendiri gini hasilnya lebih Lumayan lebih bagus Ini jadi Lebih menghemat lah Intinya Dan itu yang berikutnya Memang ini pertama kalinya Saya panen jagung sendiri Selama saya Beterna ayam Jadi ini patut dicontoh oleh sobat semuanya Pakai jagung yang BC2 atau BC BC4 ya Pak Yanto ya BC4 itu Mungkin butuh air dan butuh pupuk agak banyak Cuman hasilnya juga Kalau BC4 hasilnya ya kecil-kecil gini ya teman Ya Dalam Tapi kalau BC2 mungkin agak lebih besar Karena ya untuk supply pak makanan itu kan Lebih Lebih banyak yang si BC2 itu Fokus ke jagung semua Ke tongkolnya jagung yang BC2 itu Kalau BC4 kan dibagi Nah itu Sobat ayam bisa meniru Nanti tanam jagung sendiri Mungkin di pekarangan rumah atau di apa Dan usahakan Apa itu lahannya itu Tidak tertutup Pohon-pohonnya rindang Sehingga hasil panennya nanti bagus Nah ini Ini adalah Salah satu contoh Apa Pakan alternatif Kita usahakan Untuk menanam sendiri Karena harga pakanan di pasaran Sedang mahal Kalau di tengkulak biasanya jagung 5 ribu Tapi kalau sudah diseleb Antara 7 ribu sampai 10 ribuan Bahkan di daerah-daerah perkotaan itu ada yang 10 ribu sekilo Untuk Jagung Seleb Siap Saji ke ayam Nah ini kita Saya lanjutkan dulu Apa itu Pipil jagung Dengan Pak Yanto Nanti biar Besok bisa dijemur Terima kasih Sobat ayam Sudah menonton video kami Dan semoga menjadi inspirasi Kepada Anda semuanya Kita beternak Kita menanam Menanam pakan sendiri Memproduksi pakan sendiri Merdeka tanpa Tergantung dengan harga pakan di pasaran Ya Jadi ini untuk Teman-teman Agak dekat Agak dekat Untuk sobat ayam Semua yang tinggal di wilayah perkotaan Mungkin tidak pernah merasakan Serunya pipil jagung Jagung secara manual Yang biasanya Kalau ini pakai mesin Itu juga bisa Sebenarnya pakai mesin seleb Cuman ini saya Sambil Ngisi acara di video Tutorial Mipil jagung yang mudah Itu Kita sediakan saja Sendok makan Misalkan ada sendok makan Ada pisau Ya pisau Ini caranya cukup simple Satu saja Satu Apa Satu Shaf Jagung ini Diompongkan Jadi dibuat ompong dengan Sendok seperti ini Tidak apa-apa Hati-hati Karena bisa Kadang kita bisa Kena ini Kena apa Kenak sendoknya ini agak tajam Untungnya ini tadi Tidak apa-apa Kalau sudah Sudah ompong seperti ini Baru kita puter Jadi kita puter Jagungnya nanti Nah Bersih sendiri ya Ini kalau di wilayah Pedesaan yang seperti ini Pasti sudah tahu Bahkan ada cara yang lebih mudah lagi Cuma untuk sobat yang di wilayah perkotaan Kan mungkin Tahun-tahunya jagung sudah pipilan Seperti ini kan Jadi biasanya tips yang mudah itu Ini diompongkan satu Kemudian diputar gini Ini lebih cepat Memang tangan jadi kasar Tapi ini semakin Semakin sering kita Pipil jagung seperti ini ya Semakin sering Ini tangan menjadi lebih kuat Jadi Nah ini sudah bersih Jadi sini nanti pasti Apa ya Istilahnya Ngepal Ngepal apa itu ya Cuma Cuma itu malah Membuat kita lebih kuat Bekerja Jadi namanya Namanya petani Ya harus tahu Seperti ini petani Peternak harus tahu Seperti ini Jadi tekniknya Pipil jagung yang mudah Seperti itu Cukup pakai sendok Diompongan satu Kemudian diputar Itu lebih cepat Daripada dipipil Gini Dengan cara manual Gini Ini kalau Dipipil gini Yang sakit sini Tapi kalau diputar gini Tidak Karena ini lebih kuat Oke Saya akan melanjutkan lagi Pipil jagungnya Terima kasih Sudah Menonton Ini keseluruhan Rangkaian Panen jagung saya Sudah selesai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Close Pak Yanto Close Yeah Yeah Sub indo by broth3rmax